Intro Oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya Olif Elektro Teknik Kali ini saya akan kembali berbagi tutorial Tutorial kali ini adalah bagaimana cara menentukan Common Running dan Starting pada sebuah pompa air Oke disini saya ada sebuah pompa air dengan merek Simiju ya Ini pompa air merek Simiju Simiju ya dengan tipe model PS128BIT ya Oke Jadi pompa air ini baru selesai saya perbaiki ya Disebabkan pada impellernya ini mengalami macet ya Mungkin sebelumnya si pemilik pompa air ini pernah membongkar Dan memasangnya kurang pas ya atau terlalu ketat Sehingga menyebabkan untuk rotor daripada motor pompa air ini tidak dapat berputar Oke sekarang kita akan coba tes nyalakan ya Kita akan cari yang mana disini untuk sumber powernya ya yang dihubungkan ke listrik Oke sebentar caranya kita sediakan multitester disini Saya menggunakan multitester digital Oke saya kelihatan ya Kita akan cari untuk nilai tahanannya ya Untuk menentukan yang mana common running dan startingnya Agar nantinya tidak salah di dalam pemasangan kabel kesumbernya ya Oke Disini kita ukur yang pertama Saya ambil disini kabel yang berwarna hitam Ya Kabel berwarna hitam kita hubungkan ke Probe yang berwarna hitam ini Terus nanti ini yang merah Kita akan coba pindah-pindahkan ya Antara yang merah dan yang abu-abu ini ya Oke yang pertama kita coba ukur di kabel yang berwarna merah Ini bisa teman-teman perhatikan Untuk nilai tahanannya disini Terbaca 25,8 ohm ya Oke 25,8 ohm Untuk yang berwarna merah ya Hitam ke merah Selanjutnya ini Hitam ke abu-abu Hitam ke abu-abu disana Terbaca nilainya 41 ohm ya 41 ohm Oke Sekarang yang hitam ini ya Kita pindah ke Yang berwarna merah ini ya Oke Bisa teman-teman lihat disana Nilainya 66 ohm Ya Berarti disini terukur tahanannya Yang paling besar adalah Kabel yang berwarna abu-abu Dan kabel yang berwarna merah ya Bisa dipastikan Kedua kabel ini Adalah Running dan startingnya ya Running dan startingnya Oke Dan ini bisa dipastikan Adalah Sebagai Kamonnya ya Yang kabel berwarna hitam ini Oke Karena kamonnya disini sudah dapat Ya Kita kembali Hubungkan Ini probe yang berwarna hitam Dan kita akan pindah-pindahkan ya Sekali lagi Kita cari nilai tahanan yang paling Lebih kecil ya Lebih kecil dari antara kedua ini Maka nantinya itu akan Menandakan bagian runningnya ya Oke Coba yang berwarna merah Disini terukur 26 ohm ya 25,9 katakanlah 26 ohm Ya Disini Kita ukur kembali Di yang berwarna abu-abu 41 ohm Berarti Yang ini adalah Startingnya ya Dan ini adalah Runningnya ya Common Running Running dan Starting Oke Sekarang Kita tinggal Menghubungkan Kapasitornya ya Ini Kapasitornya disini Masih bawaan ya Kapasitor merek Simiju ya Disini Kapasitasnya 8 mikro farad ya Oke Sekarang kita Langsung sambung saja ya Ini Di bagian yang Kabel berwarna merah Ya Dan Kabel yang berwarna Abu-abu ya Oke Ini Saya pasang Last dock Selanjutnya Selanjutnya ini Untuk Commonnya ya Yang dihubungkan Ke sumber listrik Ini Common dan Running ya Ini Hitam dan merah Saya ambil Kabel Untuk colokannya Ini Kita akan hubungkan ya Ini yang biru Kita hubungkan ke Commonnya ini Kabel yang berwarna hitam Dari Pompanya Oke Selanjutnya Runningnya Kita hubungkan ke Kabel yang berwarna merah Ini ya Oke Oke Ini semua Kabel sudah terhubung ya Ini Bisa teman-teman Perhatikan Ini Startingnya Ya Ini Runningnya Dan ini Commonnya ya Oke Sekarang kita Coba colok ke Listrik Ini Sambil diperhatikan Ini Kipasnya Kita colok ke Listrik ya Sudah perhatikan Kumpah airnya Sudah Menyala ya Oke Saya matikan Ini Bisa diperhatikan Untuk putarannya ya Putarannya Apabila dari Belakang ini Ini kipasnya Teman-teman Perhatikan Ini putarannya Nanti Kesebelah kanannya Oke Jadi Kalau dari depan Dia akan Berputar Kesebelah Kiri sini ya Sebab Yang dari belakang Dia ke arah Sebelah kanan Searah jarum jam Maka yang Arah depan ini Akan Berputar Kesebelah Kiri Atau Berlawanan Arah jarum jam ya Dimana Fungsinya Nanti akan Mengisap Air ya Dari sini Dan akan Didorong Melalui Ini ya Melalui Lubang Pompayang Di sini Ini bagian Outnya Dan ini bagian Innya Water inlet Water out ya Oke Sampai Di sini Penjelasan Saya Mengenai Cara Menentukan Common running Starting Pada Pompa air Shimizu Agar Tidak Salah Di dalam Pemasangan Sumbernya Yang dapat Menyebabkan Pompa air Itu bisa Terbakar Baiklah Semoga Video ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di video Saya Selanjutnya Sampai 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 Sampai